Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Dr. Rini Kartika menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara endemis demam berdarah dan G atau DBD. Hal ini dikarenakan iklim tropis dan subtropis yang ideal bagi nyamuk DBD untuk hidup dan berkembang biak. Berbagai upaya dilakukan untuk meminimalisir kasus DBD yang saat ini meningkat di Kota Jambi. Salah satunya mengoptimalkan peran Jumantik atau Juru Pemantik Jentik menjadi sangat penting. Mereka bertugas memantau dan memberantas jentik nyamuk di lingkungan tempat tinggal, terutama di tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk seperti bak mandi yang jarang dikuras, genangan air di kaleng bekas dan botol plastik bekas air minum. Masyarakat diimbau untuk proaktif membantu Jumantik dan pemerintah dalam upaya pencegahan DBD. Dengan kerjasama semua pihak, diharapkan penyebaran DBD di Kota Jambi dapat diminimalisir dan angka kasus DBD dapat diturunkan. Jadi Jumantik ini, Juru Pemantau Jentik ini bukan hanya di sekolah, di masyarakat juga ada. Tiap rumah itu ada satu orang yang ditunjuk sebagai Juru Pemantau Jentik. Mereka yang mau setiap minggu memeriksa apakah di sekitar rumahnya ada jentik. Nanti ada pelaporannya yang dilaporkan ke kelurahan. Di sekolahan juga seperti itu. Jadi ada siswa-siswa yang ditunjuk memang sebagai pemantau jentik. Tentunya sebelum itu memang sudah dijelaskan jentik itu seperti apa, bentuk. Jadi setiap minggu siswa-siswa itu yang memeriksa sekitar sekolahnya apakah ada jentik atau tidak. Terima kasih telah menonton!